Terima kasih. 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 akhirnya Jackson mengetahui kedalaman skor dari Laskar samper nyawa dan juga mengetahui karakter para pemainya hingga nanti ketika berhasil Liga 1 2022 itu udah tinggal main strategi aja nanti terus jadi pertanyaan nanti kata memang Jackson akan naik ke kursi pelatih dari Laskar samper nyawa kemana ya kemana ya apakah akan dikembangkan lagi ke bali netip tetap tetap menjadi tetap di persolo tapi sebagai asetnya seorang Jackson ini masih masih kemungkinan seperti itu mas antara kembali kembali net kembali netip ataupun malah jadi asisten dari Jackson tapi kalau kita tulis dari lisensi dari Eko mungkin ini masih masih belum bisa nih untuk syarat sebagai pelatih kepala di Liga 1 maka rekam jejaknya juga kan paling bersatu karena menjadi asisten dari Stefano Gugura untuk nama selainnya mungkin selain dari Prisolo nih ada lagi gak nih Mas mungkin dari klub Liga 1 lainnya Liga 1 2021 lainnya ataupun malah ada dari tim promosi juga lainnya ini masih yang satunya itu adalah kursi kelatian dari klub yang masih kosong justru yaitu adalah dari Burney FC Mas ini secara menunjukkan peserta etam justru hanya menyisahkan satu laga sebenarnya di Liga 1 2021 tapi justru malah mengakhiri kerjasama dengan seorang ex dari platih timnas yaitu Fahri Usaini nah ini jadi pertanyaan mengapa nah selain mengapa selain mengapa nanti Liga 1 2022 dan seorang Fahri Usaini apakah justru akan apakah juga akan tetap melatih di klub Liga 1 atau malah kembali ke level timnas mungkin nah seorang seorang Fahri Usaini ini kenapa kemarin itu sempat dikandu Ibaikata ini sempat mengagetkan juga nih Mas kenapa kok bisa dipecat di tengah Liga yang akan usai dan juga performa Bono yang tentunya baik juga kan Mas tidak 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 dalam kondisi menuruni itu karena setidaknya ada dua nih Mas ada dua penyebab yang disinyalir itu menjadi alasan kenapa Fahri Usaini mundur yaitu yang pertama ada ketidaksepahaman sepemahaman antara manajemen dan juga Fahri Usaini terkait pemilihan ban kapten Mas karena kan pada waktu era sebelum Fahri Usaini ban kapten itu selalu dipegang oleh Jablon Usaino tapi setelah Fahri Usaini masuk itu digantikan oleh seorang Leo Buntara nah ini untuk penyebab kedua nih Mas seorang Fahri Usaini ini sempat ini juga nih Mas ini sebenarnya secara-secara permasalahan nggak terlalu pesan ini permasalah praktikal dari seorang dan juga hak prerogatus dari seorang Fahri Usaini untuk memainkan siapa siapa pemain yang akan masuk ke starting line up pada saat itu ketika Fahri Usaini akan mempersiapkan pemainnya nih untuk menghadapi pekan ketiga-tiga loh salah kontra matura United nah disitu itu pemain salah satu pemain andalanya yaitu Francisco Torres itu mengalami cedera nih Mas nah uniknya nih setelah setelah Francisco Torres itu menghadapi ketika akan menghadapi Madera itu mengalami cedera nah disitu hamin berapa sebelum kick off itu dia udah mulai terlihat speed lagi padahal setelah padahal sebelumnya itu memang dia hampir di diagnosa ini agak berat nih cederanya tapi setelah hampir mendekati cita mendekati kick off itu malah dia berhasil speed lagi nih nah disitu akhirnya menjadikan menjadikan keputusan dari Fahri Usaini berubahan Mas akhirnya pada saat itu Fahri Usaini memutuskan untuk tidak memajak radis dokteres dan menggantinya dengan puasa losa untuk masuk ke starting line up kontra matura United dan akhirnya malah justru berbuah kekalahan 1-0 atas matura United oke ini juga soal ngomong soal burungnya juga menarik ya Mas di Liga 1 2021 karena hingga apa ya dalam satu musim ya menjadi mencatatkan rekor sendiri yaitu sudah mengganti sebanyak tiga pelatih gitu ya Mas termasuk seorang Regumes yang memang juga membutuhkan diri kabarnya Mas setelah ada Risto Vida Kovic juga di putaran kedua juga tidak berakhir tidak berlangsung lama kita masih bersamaannya dan akhirnya digantikan lagi oleh seorang Fahri Usaini tapi juga beberapa laga setelah dilatih oleh Fahri Usaini tapi juga tidak lama juga akhirnya didepak lagi atau mungkin Anda dimujurkan diri karena memang ini unik nih seorang Buneoce mungkin bisa dikatakan juga tim Sultan juga jadi dalam dalam pemilihan seorang pelatih mungkin dia juga gak main-main nih sedikit ada permasalahan langsung tidak Nah mungkin itu aja Mas terkait dengan update bursa transfer nih baru sekedar rumor nih Mas terkait dengan perpindahan pelatih ataupun siapa pelatih yang akan ada masuk di Liga 1 2021-2022 mungkin itu aja yang dapat kita sampekan pada DC football time kali ini kita tutup edisi football time kali ini dengan salam football time terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah menonton